Kembali lagi bersama Yati Octavia on Camera Apa yang tidak kenal dengan Ahmad Albar Ahmad Albar Rocker yang terkenal dan legendaris Dan Bapak Ye itu waktu main dulu Saya masih SMA ya Saya paling suka banget Saya paling suka dan hampir semuanya Thank you, terima kasih Sampai sekarang kita berteman bersahabat Awet ya Awet banget ya Awet tua kita Saya dulu nonton Jenderal Kancil Masih SD Di Bandung nontonnya Kakak saya jadi Jenderal Kancilnya Sampai saya ingat sekali Saya jadi apa waktu itu Sampai sukan Jenderal Kancil Berani mati Mati Bapak masih apa ya Mati apa Ya ampun Jadi film yang capeknya nih Itu tahun 1958 tuh Tahun 58? Masih umur berapa? Tapi dulu kan bikin film satu tahun Satu tahun satu Karena diproses dulu Apa segala ke luar ya Ke hongkong Jadi rilisnya tahun 59 Syutingnya tuh 58 Syutingnya tuh 58 Kan pakai dubbing-dubbing dulu Sampai sekarang ya Sejarah ini tidak bisa hilang Masih umur berapa waktu itu? Sebelas tahun Sebelas tahun? Sebelas tahun udah main film Sebelas tahun main film? Udah jadi Jenderal kan gila Jenderal yang baik ya Jenderal yang baik Udah pernah lagi Udah jadi kau pernah lagi Namai nama ya di juga ya Oh, udah bilang Udah bilang Tau 70an Dul anak modern Oh iya sih Dul anak modern Dul anak modern Benyamin, Kristen, Afin, apa ya Aku masih Kameo, Pak Ini udah Bintang besar Bintang besar Ini top dulu Wah Legend juga nih Legend Papa Ye Saya biasa manggil Papa Ye Karena kita kadang-kadang kumpul sama saudara-saudara, sama Mbak Mio dan teman-teman semua Kadang-kadang teman-teman panggilnya Bapak Ye Tapi saya panggil di sini Mas Ye aja Mas Ye Mas Ye Mas Ye Mas Ye Kan lebih tua saya Mas saya mau nanya Mas Mas Ye dikasih rezeki Seusia Mas Ye sekarang ini Mas dikasih rezeki putri yang cantik-gantik Yang cantik Amin Amin Wah seru Setelah Ya Yang anak saya yang besar-besar kan tiga Laki semua Laki semua Satu meninggal udah Tinggal dua kan Fahri Fauzi Dan ini jaraknya ada hampir 35 tahun atau 40 tahun tuh ya Jaraknya dapat lagi ya Gak mau diadein lagi tuh? Gak mau diadein lagi Ya sekasihnya aja Itu anugerah ya Pak ya Anugerah Terus selain punya baby kecil Mas Ye kan udah ada cucu dua Ya Nah kalau cucu itu kan lebih Kalau kita ya Kadang-kadang lebih sayang daripada anak Terus gimana tuh baginya tuh? Ya kita deket semuanya Artinya saya sering Dan kebetulan rumah Fahri Dekat Dekat Di Cinewe tuh Jadi kita sering ketemu Cucu juga Saya bawa minap di rumah Ya kan gak cemburu Kalau lagi senang sama cucu Kadang-kadang cemburu Kadang-kadang cemburu Masih kuat nyanyi Masih kuat nyanyi berapa lagi? 15 lagu? 10 lebih? 20 pernah Ya Allah Kadang-kadang kalau ada acara-acara khusus Kayak ulang tahun 12 Apa gitu kita bikin acara ya Panjang 2 jam setengah tuh Tapi ini kan nuansa tahun baru Mohon maaf Saya disini nih Di Kaki Gunung Selamat Di kediamannya Kaki Gunung Selak Sorry saya Di Kaki Gunung Selak Saya disini Di Kaki Gunung Selak Saya bertemu dengan Bapak Y Mas Ye ini Satu hari ya Besok tahun baru ya Iya Sebelum tahun baru Dan saya inget banget Biasanya Mas Ye itu bikin steak Masih-masih Ini ada kambing Ada ini Berarti saya besok makan ya Besok makan kambing Dan Mas Ye itu hobinya makan steak Kambing Karena Atau mungkin karena dulu Mas Ye pernah tinggal di Belanda Iya bukan karena itu Karena dari kecil udah terbiasa ya Jadi makan kambing tuh udah Dari kecil Tapi kenapa Mas Ye Waktu itu kan sudah nyanyi ya Tapi kenapa hijrah ke Belanda Itu tahun 1965 ya Setelah Gestapo Umi ini ibu saya Kayaknya takut ya Waktu itu suasana kayak begitu Jadi dikirim Kebetulan disana ada paman juga Jadi berangkat ke Belanda Gak ada rencana apa-apa waktu itu Ya udah merantau aja kesana Akhirnya Kenal sama anak-anak Indo disana Orang-orang Indonesia juga Terus bikin grup Main juga? Ya Punya grup Ikut festival juga Kebetulan menang Wow Saya menang sebagai Soloist Dan grupnya juga menang Take 5 waktu itu Tapi setelah itu Waktu menang itu saya dapat Kesempatan untuk rekaman Di Belanda? Di Belanda Wow Tapi Take 5 bubar Dan saya gabung Saya bentuk grup lagi Clover Leaf namanya Itu anak-anak Belanda semua Jadi gak kumpul sama orang Indonesia waktu itu Ya Tapi pernah saya dapat bocoran Mas Ye Ada satu penyanyi siapa ya? Penyanyi perempuan siapa ya Mas Ye Yang pernah dekat sama Mas Ye Sandra 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 yang nyanyi Sandra Reimer ya Sandra Reimer Almar Almar Udah meninggal Satu lighting sama Mas Ye Itu yang nyanyi story book children Oh Sandra Dia sempat ke Jakarta juga waktu itu Awal-awal tahun 1973 waktu itu Jadi Mas Ye ke Belanda Terus Umi ya Ibu Sama Mia Ada ade Di kakak Di Itali Jadi ada yang sekolah di Itali Ya Sekolah di Itali Jadi kalau kangen ya Bolak-balik Dekat Belanda sama Itali Padahal di Belanda itu dulu ada apa ya Blue Diamond ya Blue Diamond Terus Ada Tilman Brothers dulu Tapi waktu saya ke Belanda Mereka tuh udah tinggal di Sweden Sweden Di Jerman Dari Jerman mereka tour Dan Tilman Tapi sempat ketemu apa Kenal Mereka masih aktif gak? Mereka enggak Udah enggak Udah enggak Sekarang dua udah meninggalkan juga Terus tipsnya apa Mas? Bisa sampai Panjang God bless Bapak karena makanan Ulah raga Kecil rahat Bisa nyanyi sampai 15 Staminanya 15 lagu Ya bersyukur aja ya Artinya kita Masih bisa tampil Semua pemain yang lain Kayak Ian Antono Doni Fata Apa itu udah Kepala 7 juga Kepala 7 Mereka masuk Umur 70 Ya Kayak Ian Doni 71 Paling tua saya Tujuh 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 Siapa Aku boleh menanya enggak God bless udah berapa tahun? 47 47 tahun hebatnya begitu akur dengan timnya ya sampai sekarang toleransi lah yang paling penting artinya kita menjaga bercanda-bercanda tapi membatasi jangan sampai bikin sakit hati jangan menyinggung perasaan itu aja yang paling penting kita jaga jadi ya awet awet ya tadi salah satu tips juga kita menjaga hubungan saling menghargai terus setelah 2000 ini 2021 terus ada ada sosial lain atau dipatesin terus visi-visinya ke depan itu gimana? iya sekarang ini kan pandemi ya masih kita masih dalam suasana ya kena juga dampaknya artinya semua grup-grup ini semua seliman ya caranya udah new 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 ini ya new normal ini namanya jadi virtual acara-acara virtual gitu semuanya 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 juga di virtual tanpa penonton tapi mudah-mudahan nanti tahun 2021 ini ada perkembangan yang lebih baik gitu udah ada apa? bapak-bapak lagi gak ada gak ada kita berkarya lagi yang baru kita memang udah mempersiapkan untuk buat album lagi yang baru materinya udah terkumpul tapi baru masih rough ya masih kasar gitu aja belum mudah-mudahan baru sample-sample lagu aja pasti keren-keren lah mas rencana 2021 ya? 2021 nanti album yang baru kemarin ini kita sempat tiga bulan yang lalu kita launching single untuk indonesiaku judulnya apa satu tema nasionalis lah bertempatan dengan Agustus kemarin 17 Agustus apa kita launching single nah nanti ini kita persiapkan untuk album yang baru album God bless ya God bless ya mudah-mudahan berhasil Mas Ye saya kita nunggu saya sama Yati itu mengucapkan dulu itu terima kasih bisa bergincang bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Ye karena mungkin apa ya kesibukannya Mas Ye langsung bisa nyusul ke Gunung Salah aku juga terima kasih sekarang sekarang gini Mas Ye dengan keluarga banyak banget putra-putra nya putra-putra, cucu segala macam jangan lupa ya Pak jangan lupa kita selalu bersyukur agar supaya seperti Mas Ye masih panjang umum sehat semua sama-sama keluarga besarnya sama-sama sehat kita semuanya amin insya Allah dan kita udah bersahabat sudah lama sekali terima kasih Mas Ye terima kasih dan sahabat-sahabat Yati Octavia inilah tadi bincang-bincang dengan bintang legend kita Mas Ahmad Albar mudah-mudahan kalian semua puas dan jangan lupa like, share, dan subscribe bye 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 selamat menikmati selamat menikmati